Ya pemirsa bukannya mengajak tetangga untuk melakukan aktivitas yang bermanfaat, justru seorang oknum ketua RT di Lebak, Banten mengajak tetangganya ikut mencuri. Sementara seorang petani yang pamitan memancing ikan, ditemukan tewas oleh keluarga di dekat sawah miliknya. Berikut kilas kriminal selengkapnya. Aksi tipu-tipu IM, pria 39 tahun, terbilang cukup lihai karena mampu mengelabui orang berpendidikan sekalipun. Salah satunya, seorang anggota Dewan DPRD Biman, Susa Tenggara Barat. IM yang berprofesi sebagai maklar mobil, ditangkap di rumahnya di kawasan Sukodono, Sijuwarjo, Jawa Timur, setelah membawa kabur uang 100 juta rupiah milik anggota DPRD Kabupaten Bima. Agar sang anggota DPR percaya, IM mengaku sebagai polisi lengkap dengan pakaian dinas polisi. Modusnya, IM berjanji akan mencarikan mobil bekas dengan harga murah. Namun, setelah uang disetorkan, mobil pun tak kunjung datang. Aksi ketua rukun tetangga atau ketua RT di Lebak Banten ini sungguh keterlaluan. Bukannya mengajak tetangga melakukan aktivitas yang bermanfaat, justru mengajak tetangganya mencuri kelapa sawit milik PTPN 8. AN, ketua RT bersama seorang warga berinisial TG dibekuk polisi saat asik memetik kelapa sawit milik PTPN 8. Pelaku sempat berkilah, dirinya hanya sekedar ikut-ikutan dengan pelaku lain. Namun, setelah disidik polisi, pelaku tak mampu berkelit karena mobil bak terbuka dan alat pemetik kelapa sawit ternyata memang milik sang oknum ketua RT. Seorang petani ditemukan tewas di areal persawahan di desa Tegung, Lumajang, Jawa Timur. Sebelum ditemukan tewas, korban pamit kepada keluarganya untuk memancing. Namun, hingga larut malam, korban tak kunjung pulang hingga membuat keluarga dan warga mencarinya. Setelah dicari, korban akhirnya ditemukan tewas di sungai Sentono, tak jauh dari sawah korban. Belum ditahui apakah korban tewas akibat aksi pembunuhan atau korban tewas akibat tenggelam. Polisi hingga kini masih menyelidiki kasus ini dengan melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah saksi. Punya ayah seorang pensiunan polisi ternyata tidak membuat EF terhindar dari perbuatan melanggar hukum. EF, pemuda 27 tahun, terjaring rajia di depan polsek pabian kecantikan usai memberi satu paket sabu seberat 0,34 gram. Sebelumnya, polisi yang melakukan rajia lalu hintas memeriksa surat kelengkapan kendaraan pelaku namun karena curiga, polisi mengledah jaket pelaku dan menemukan paket sabu. Kepada polisi, EF mengaku menyesal dan terancam di marih sa'ayah yang baru pensiun dari kepolisian. Dari tangan EF, polisi menyita satu paket sabu dan alat hisap. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.